Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys balik lagi bersama saya di YouTube channel Denny J98 masih seputaran otomotif guys ya kali ini saya bakal membahas tentang pengecekan Kampas rem guys ya Kampas rem mobil Rush Toyota Rush Kampas rem depan belakang kenapa saya cek ya karena kemarin-kemarin kan musim hujan sih guys ya untuk daerah Ibu Kota Jakarta jadi mobil sering terendam banjir saya makanya saya cek untuk saya bersihkan guys ya pertama saya cek yang belakang dulu rem tromol baru nanti kemudian rem cakramnya kita cek ya guys ya kita buka dulu baut rodanya guys ya setelah kita buka baru kita copot banyak kemudian kita buka tromolnya guys ya ini setelah kita copot rodanya guys ya lalu nanti ya kalau kita buka ini tromolnya kalau keras kita pres ini pakai baut gas ya baut biasanya 12 kalau enggak 14 desa ya jadi penampakan seperti ini guys ya setelah terendam banjir jadi berkarat dan ini akan saya bersihkan saja akan saya cuci menggunakan sabun kemudian kemudian kampas ini akan saya amplas kenapa saya amplas agar dia itu lebih remnya itu lebih bahasanya lebih gigit sih guys ya lebih gigit terkena tromolnya ini tromolnya pun akan di amplas biar seset biar seset guys ketika ngerem biar seset tidak licin ini kita cuci menggunakan air sabun guys ya kita cuci sampai bersih kampasnya jangan habis terkena banjir terkena lumpur setelah kita cuci kita tunggu kering guys baru kita amplas ya guys tinggal tunggu kering nanti jangan lupa kita setel ini guys ya setelannya ya kita tambahin sedikit aja guys karena tadi saya nyopot tromolnya juga tidak menggunakan baut sih guys ya mana menggunakan tangan saya tarik jadi setelannya itu agak jauh remnya juga tuh dari pedalnya sana itu terlalu dalam guys ya jadi ini akan kita setel sedikit nih setelannya kita naikin sedikit agar di ketika diinjak rem pedalnya itu tidak terlalu dalam guys ya guys saya kita amplas menggunakan amplas kasar ini guys amplasnya sama piringan kromolannya guys kita amplas kenapa saya ampas ya saya itu tadi gunanya supaya ketika pengeraman itu lebih seset atau lebih satam guys ya kemudian baru kampasnya kita amplas guys ya ampasnya tipis-tipis aja guys jangan terlalu dalam seperti itu guys ya penampakannya jadi dia amplasnya itu kasar atau kampas rem ini supaya kasar guys untuk tahap pengamrasannya sudah selesai sekarang kita pasang guys ya jadi untuk pembahasan masalah rem yang habis terendam banjir mobil Toyota Rush cukup sekian guys ya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati